Halo Movie Mania, selamat datang di Movie Ninja. Kali ini kita akan mengulas sebuah film horor yang baru aja rilis nih. Mengangkat kisah tentang seseorang yang mencari jalan terang dalam setiap gegelapan di depan mata tanpa melupakan Tuhan. Yap, apalagi kalau bukan film hidayah. So, buat kamu penikmat film horor harus banget nonton review ini hingga selesai. Let's check it out! Diproduseri oleh Rajes Punjabi, disutradarai oleh Monty Tiwa yang bekerja sama dengan penulis handal Baskaro Adiwuryanto, dan diproduksi oleh Peak House Films dan College Wars Films, dibintangi oleh Aji Dito, Givina Lukita, Alif Jor, Yuniko Priscilla, dan beberapa pemain film kondang lainnya. Film ini adalah hasil adaptasi dari sinetron tahun 2005-2007, berjudul sama yang telah tayang di TransTV. Film ini menceritakan tentang kejadian aneh yang menyedihkan yang menimpa Retna alias Givina Lukita, membuat Bahri Aji Dito ingin mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di desa Makarwangi karena ada hal janggal di desa tersebut. Bahri yang merupakan seorang ustaz muda yang lahir dan besar di desa Makarwangi dan saat ini sedang bekerja di kota. Suatu ketika, sahabat Bahri yang bernama Hasan datang dari desa untuk meminta tolong kepada Bahri bahwa ada yang tidak beres di desa tersebut. Di desa Makarwangi ternyata mengalami gangguan sosok gaib yang mengganggu kedamaian warga. Dipercaya gangguan tersebut berasal dari Ratna, teman lama Bahri. Ratna mengalami sakit keras dan wafat. Ia menghantui warga-warga dengan berteriak kesakitan. Bahri yang merasa terpanggil untuk membantu sahabat dan desa kelahirannya, akhirnya kembali ke desa Makarwangi. Ia menemukan bahwa Ratna sebenarnya tidak mati secara normal, tapi dibunuh oleh seseorang yang ingin menyembunyikan kebenaran. Case Review Tak dapat dipungkiri lagi. Salah satu hal yang paling mendasar dalam suksesnya suatu film adalah aktor dan aktrisnya. Kita mulai dari Givina sebagai Ratna. Menurut kami, Givina berhasil menghidupkan karakter yang diperankan dengan baik. Ia berhasil memberikan kengerian tersendiri seiring pemutaran film yang menambah kesan horor dalam film. Yuniku Priscilla sebagai ibu Ratna juga cukup mampu menghidupkan karakter yang diperankannya dengan baik. Dengan rangkaian raut emosi yang tertampil di layar. Sedangkan Aji Dito yang berperan sebagai Bahri, performanya terlihat kurang berkesan. Namun Alif Jor sebagai Hasan berhasil memberikan kemistri yang baik dengan Dito yang membuat adegan kedekatan keduanya terasa nyata dan emosional. Joshua pandai laki sebagai Kiai Fatta pun rupanya tak mau ketinggalan akan keberhasilan film ini. Ia memberikan kesan kuat sebagai sosok yang tidak hanya sebagai pemimpin pesantren, tapi juga sebagai sosok yang memiliki rahasia yang mengejutkan. Movie Review Secara keseluruhan, film Hidayah dianggap sebagai karya yang cukup baik dalam genre horor. Alur ceritanya dikemas dengan baik, sinematografi yang memukau, acting yang diatas standar, dan dialog yang tidak bertele-tele. Twist yang disembunyikan di akhir juga ditutup dengan baik, walau mungkin ada yang jelih yang sudah bisa menebak dari awal. Pemilihan karakter yang pas, terutama Aji Dito sebagai Bahri sangat sesuai. Horor dan jumpscarenya juga dieksekusi dengan baik, tidak asal ditampilkan di layar dan tidak melulu dibarengi gonceran genjreng. Namun, beberapa pemirsa menganggap keputusan Bahri di adegan pamungkas patut dipertanyakan. Secara keseluruhan, film Hidayah dianggap aman dalam segi cerita dan tidak ada surprise yang benar-benar berarti di dalamnya. Technical Review Secara keseluruhan, Hidayah adalah film yang secara teknis bagus dengan design set yang apik, sinematografi yang stabil, scoring yang tepat, dan efek visual yang efektif. Penonton akan dibuat ngeri dengan adegan-adegan horor yang ditampilkan sejak awal film. Mulai dari adegan di kuburan, pocong yang melayang-layang di atas kepala, hingga adegan keserupan retnah yang membuat penonton merasa kaget. Efek visual yang digunakan dalam film juga cukup baik, dengan penggunaan efek minimalis yang efektif dalam menciptakan suasana horor yang kuat. Namun, produksi value yang disajikan dalam film masih bernuansa film untuk streaming platform, sehingga mungkin kurang optimal untuk dinikmati di layar lebar. Set design yang digunakan berhasil menciptakan suasana pedesaan yang otentik dan nyata, dengan pemilihan lokasi yang tepat dan detail yang baik. Kesimpulan Film ini menawarkan representasi horor religi yang cukup menggugah. Intinya, film ini benar-benar seram dan bikin jantung deg-degan. Namun, plot yang grounded dan the written case yang tak terlalu berkesan membuatnya menjadi tontonan yang cukup generik. Walau begitu, sinewatografi yang digunakan cukup baik dan efek visual yang efektif, serta scoring yang tepat menambah kesan horor dan misteri yang ditampilkan dalam film. Plot twist-nya menurut saya oke, karena cukup kaget juga banyak pesan positif yang bisa kita ambil. Untuk rating, kami berikan 7,5 per 10. Untuk kamu adalah penikmati film horor yang ingin mencoba sesuatu yang berbeda? Film ini bisa menjadi pilihan yang menarik untuk ditonton. Itulah review film Hidayah menurut kami. Kembali lagi, mengingatkan review ini adalah referensi pribadi. Kalau kamu ingin menambahkan review yang menurut kalian kurang, yuk tulis di kolom komentar pendapat kalian. Sekian dari kami, Movie Ninja undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di review film berikutnya.